Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah Oke, meniklanjuti hari ini materi perkulian kita adalah tentang standar nutrisi dari ayam pedaging Nah, itu teman-teman sudah sangat familiar sekali dengan ayam pedaging Terutama apalagi di kampus kita ya, ada kandang close house Dan Ibu perhatikan juga beberapa sudah magang di kandang close house Nah, di sini Ibu ingin bertanya, siapa yang sudah pernah magang di kandang close house? Siapa yang sudah pernah magang di kandang? Siapa yang sudah pernah? NTP? Sudah ada yang pernah magang di kandang close house kita? Atau ada yang punya peternakan ayam atau pernah berkunjung ke peternakan ayam? Ayam broiler? Sudah pernah? Saya, Ibu Siapa? Bayu Ya, bagaimana Bayu? Boleh cerita terkait pengalamannya di bidang ayam pedaging? Pengalaman saya sendiri sih untuk acara Sebenarnya itu di tempat saudara saya sendiri, Ibu Baca nanya Apa? Kandang close house-nya itu Jadi, ya seperti pemberian pakan itu Menggunakan apa Tidak secara ini lagi, Ibu Tradisional lagi, tapi modern gitu Semimodern Kemudian Pemberian pakannya pun Membeli beberapa tahap gitu Kayak starter itu pakannya harus seperti apa Kemudian Pase itu apa Ketika ayam sudah besar tuh harus jadi Apa-apa Kemudian Pase ketika mau panen itu Ini harus apa Seperti itu, Ibu Kemudian kayak Pemeliharaannya kayak gimana Dan lain sebagainya itu Kita dipajari di situ Ibu Oke, jadi Bayu menceritakan pengalamannya Terkait Ikut memelihara ayam broiler Di kandang close house Ini adalah pengalaman yang Menarik sekali Buat teman-teman Apalagi di saat pandemi ini Kita belum boleh ke kampus Tetapi Bayu sudah berusaha mencoba Untuk belajar secara langsung Di tempat saudaranya Nah, terkait Pakan di ayam broiler Itu memang berbeda-beda Dari setiap pasenya Ada yang namanya Fase starter Ada yang namanya Fase grower Ada juga yang namanya Fase finisher Ibu mau tanya Ke Siti Nina Sri Utami Siti Nina Halo Nina Halo Ibu Sehat Mbak Sehat Oke Ibu mau tanya Kira-kira Fase starter itu Diberikan kapan sih Untuk Pakan ayam broiler Kira-kira Fase starter Buka mana Fase starter Untuk ayam Pakan ayam Fase starter Starter itu artinya apa? Fase awal Fase awal Kira-kira diberikan Sampai dengan umur 8 sampai 21 hari 8 sampai dengan 21 hari Ada yang berpendapat lain? Silahkan Ada yang berpendapat lain? Diperkenankan terkait Fase starter Starter itu artinya Pemula Dari ayam awal Sampai umur 14 hari Sampai umur 14 hari Oke Awal menanggapi Ada satu lagi Yang mau menanggapi Silahkan Starter Dari umur 1 minggu Sampai 4 minggu Ibu 1 minggu Sampai dengan 4 minggu Oke Terkait penamaan ini Memang berbeda-beda ya Di SNI itu ada beberapa fase Ada pre-starter Ada starter Dan ada fase finisher Tetapi beberapa strain unggas Itu langsung Mereka langsung fase starter Fase grower Dan fase finisher Tetapi Sebenarnya sama Untuk ayam pemula Dia sedang masa tumbuh Dan masa akhir Itu hanya Berbeda dari setiap namanya Tetapi Kalau yang kita kenal Dari segi akademis Dimulainya adalah Dari fase starter Nah Yang namanya starter Start itu artinya Awal Atau pemula Biasanya diberikan Ketika ayam umur 0 DOC Day on chicken Sampai daya Dengan umur 10 hari Kurang lebih Biasanya umur segitu ya Setiap 1 7 hari Sampai dengan 10 hari Nah Lepas dari itu Dia akan masuk Kedalam fase grower Nah Itu biasanya Diberikan Sampai dengan Dia umur 20 hari Dan terakhir Untuk fase finisher Itu 20 hari Ke atas Nah Lamanya Masa pemberian ini Ini sebenarnya Tergantung Dari masing-masing Panduan Jadi panduan S&E itu berbeda Nanti panduan Dari masing-masing Strain itu berbeda Karena apa Inilah Keragaman Dalam Proses formulasi Ayam Broiler Karena kan Setiap trend Punyanya Punya fase sendiri-sendiri Pasti nanti Besok ke depan lagi Itu Trend pemberian Pakan Untuk ayam broiler Itu pasti Akan berbeda Pasti akan berbeda Dan Tidak akan terus berkembang Ibu harap Nanti kalian juga Mengikuti trend tersebut Nah Tidak akan terus berkembang